Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan penerbangan non-stop terlama di dunia. Ini adalah penerbangan dari Seattle ke Indonesia dengan menggunakan Singapore Airlines. Penerbangan dari Seattle ke Singapore ini memakan waktu 17 jam di atas pesawat dengan harga tiket bisnis kelas yang hampir menyentuh harga 100 juta rupiah. Apakah worth it untuk naik pesawat 100 juta? Dan apa saja fasilitas yang aku dapatkan? Pastikan nonton video ini sampai habis. Oh iya, aku mau kasih tau kalau video ini akan jadi video terakhirku di Amerika. Hari terakhir di Amerika. Enam tahun aku ada di Amerika bikin video seperti ini. Dan ya hari ini hari terakhir. Aku gak bisa sih ngomong kayak gini sumpah. Oke, sedih banget. Parah. Tapi ya, hari ini hari terakhir aku di Amerika. Dan besok pagi aku udah harus meninggalkan kota ini, meninggalkan Amerika. Dan aku udah gak akan balik lagi. Ya, aku gak akan balik lagi ke Amerika. Aku quit dari Green Source. Aku quit dari kerjaanku. Dan memutuskan untuk balik ke Indonesia. Gak mudah, sama sekali. Aku berdebat sama diriku sendiri. Berdebat dengan keluarga. Berdebat dengan banyak orang. Sampai akhirnya, keputusan untuk balik ke Indonesia pun tiba. Kalau kalian lihat di sini. Ini apartemenku. Udah kosong. Ini bener-bener video terakhir yang aku buat. Sebelum aku tinggalkan kamar ini. Tinggalkan tempat ini. Yang kalian lihat seberapa kaya. Ya, ini. Dan selama minggu ini, aku udah pergi makan sama temen-temenku semua. Bahkan aku dapet hadiah ini. Hadiah baju ini kalau kalian lihat. Ini temenku yang buatin buat aku ini. Dan aku juga dikasih beberapa hadiah yang lain. Jadi udah perpisahan sama mereka aja gitu. Di dalam video ini aku pengen ngasih tau lah beberapa alasan kenapa aku memutuskan untuk balik ke Indonesia. Yang pertama, karena peluang untuk aku grow di Indonesia tuh jauh lebih besar daripada di Amerika. Seperti yang kalian tau, gajiku di Amerika tuh bisa 90 juta sampai 100 juta per bulan. Tapi setelah potong pajak 30%, kemudian potong biaya hidup, kurang lebih aku cuma bisa nyimpen sekitar 15 sampai 20 juta lah per bulan. Dan menurutku kalau dibandingkan dengan aku di Indonesia, aku bisa hasil yang jauh lebih banyak per bulan di Indonesia daripada di sini gitu loh. Jadi sebenernya gak worth it buat aku tinggal di Amerika dari sisi financial. Alasan kedua, aku pengen fokus kembangin bisnis yang aku sedang rintis sekarang bareng partnerku Joy. Dan udah ada semacam investor lah yang udah masuk dan join di startupku itu. Dan kalau misalnya aku tinggal di US, aku gak bisa fokus ke bisnis itu gitu loh. Jadi susah untuk berkembang. Sedangkan kalau aku ke Indonesia, maka bisnis ini pasti lebih terurus. Alasan ketiga sebenernya karena emang hatiku tuh lebih ke Indonesia gitu loh. Kalau buat tinggal dan jangka panjang ya. Aku bisa melihat diriku di Indonesia itu bisa bertumbuh, bisa punya lebih banyak kesempatan daripada aku harus tinggal di Amerika sini yang menurutku hidupku akan stagnan gitu-gitu aja. Pergi jam 9 pagi kerja, pulang jam 5 sore, dan melakukan rutinitas seperti itu berulang-berulang-berulang. Dan aku gak bisa untuk hidup gitu-gitu aja gitu loh. Aku butuh tantangan, aku butuh challenge, aku butuh opportunity yang baru biar aku bisa grow. I don't want peace. I want problems. Yang mungkin main reasonnya sih itu ya. Jadi see you di Indonesia temen-temen. Kalau misalnya kalian lihat aku di jalan, jangan lupa sapa. Dan I would love to talk to you. I would love to see you. And see you soon di Indonesia. Lanjut tonton videonya sampai habis. Morning guys. Jam berapa ini sekarang? 5.49. Di luar sudah terang sekali. Seperti Batman Cave. Coverku banyak banget guys. Kita lihat dari sini. Yang pertama ini, gede ini. Satu set golf. Ada gitar. Dan itu juga. Ada ini juga. Jadi tiga gede. Plus satu kecil ini. Plus ini. Dan backpack. Karena berhubung aku belum pernah cobain bisnis kelas, maka aku memutuskan untuk menggunakan bisnis kelas untuk penerbangan terakhirku dari Amerika ke Indonesia. Harga tiket pesawatnya ini 5.000 USD atau hampir setara dengan 100 juta rupiah. Penerbangan ini menempuh jarak kurang lebih 13.500 km dalam waktu kurang dari 19 jam. Penerbangan yang pertama mulai dari Seattle ke Singapura dengan total durasi 17 jam. Kemudian ada transit bentar di Singapura sebelum lanjut ke Jakarta dengan total waktu 2 jam. Oh iya, jangan lupa follow Instagramku at Samuel Chris. Karena di situ akan ada giveaway oleh-oleh yang aku udah bawa dari Amerika. Akan ada juga banyak video detik-detik terakhir aku di Amerika. Seperti video hari terakhir kerja di Amerika. Video proses jual mobil BMW ku di Amerika. Video proses aku jual barang-barang di Amerika. Dan masih banyak lagi. Lanjut. Aku dijemput sama Ko Vincent dan CJS untuk ke bandara. Karena aku nginep di rumah Jordan untuk malam terakhirku, dia ikutan anterin aku ke bandara juga. Sesampainya di bandara, kita langsung check-in dan sekalian mau masukin bagasiku. Sekarang jam 6.30 kayaknya ya. Dan rame banget guys. Nah, di sini ada masalah. Tiba-tiba golf set yang aku udah bawa itu gak kehitung free. Padahal jelas-jelas di Google tulisannya free karena dianggap sebagai alat olahraga. Katanya penerbangan US itu hitungnya per pieces. Jadi gak bisa masuk. Padahal jelas-jelas temanku setiap kali pulang Indonesia pasti bisa lolosin ini secara gratis. Tapi aneh banget yang kali ini sih. Nah, karena berhubung aku cuma dibolehin bawa 2 koper gede, dengan maksimal 32 kg saja, 1 koper gede ku itu aku bayar 4 juta untuk dimasukin ke Bagasi. Aku udah gak mau bayar lagi 4 juta untuk masukin golf bag ku ini. Jadi aku titip temanku untuk bawain aku nanti kalau mereka liburan ke Indonesia. Singkatnya setelah perdebatan itu, aku ngikutin aja kebijakan mereka walaupun aku agak kecewa dengan pelayanannya. Tapi semua itu terbayarkan ketika aku lihat banyak temanku yang tiba-tiba datang ke Bandara jam 6 pagi untuk anterin aku untuk terakhir kalinya. Jujur aku gak ekspek mereka datang sih. Aku sedih banget rasanya harus berpisah dengan mereka. Air mataku aku tahan banget biar gak nangis di depan mereka. Nah, ini nih 2 orang hebat yang menemani ku pada saat. Jadi gimana guys image-nya kalian tentang Sam? Udah 5 tahun ketemu sama dia. 2 orang hebat ini, 2 orang hebat ini yang bantuin aku guys. Banyak banget, gila. Bakalan jadi billionaire termuda di Hindu. Mereka salah satu yang berjasa banyak dalam hidupku. Terliorder termuda di Hindu. Amin, amin, amin. Kesan-pesannya Sam Chris, semoga menjadi billionaire tua, triliuner tua biar ku nanti bisa tanso sedikit ya. Bye Sam, see you and I see you ya. Stay blind. Bye Sam, I'm not miss you. Motivasi lu untuk bangun jam 6 pagi, minus 3. Soalnya liat dia nangis, pas dia ingat laringin dia. Oh mau liat dia nangis, katanya dia bakal nangis kok. Apa motivasi lu untuk bangun jam 6 pagi untuk kesini? Minus 3. Dari kemarin malam, sebelum gue tidur, gue udah di dalam otak gue, muka Sam, muka Sam, muka Sam. Jadi kayak bangun-bangun jam 2. Idi, romance-nya banget deh. Biar bisa bangun gitu, kayak, oh iya Sam, Sam. Aku terharu banget mereka dateng, kamu gak sarta sih. Mau kita dibayar. Jadi that day I nanya Sam. Lu jujur aja, lu lucky. Mau kan diantarin. Ya, ada foto dulu yuk. Saatnya masuk ke atas pesawatnya. Sampai di atas pesawat, gitarku langsung disimpan sama pramugari di lumarinya. Gak lama setelah itu, mbaknya datang dan kasih aku selimut dan welcoming ring. Ini juga sampai ada sendar hotelnya guys. Bener-bener nyaman banget deh dan serasa di hotel. Selama penerbangan ini, aku dapet free wifi. Kerjaanku selama di atas pesawat mah, cuman makan, tidur, kerja, nonton, gitu aja mulu. Makananku aku pesennya spesial lewat website Singapore Airlines yang namanya Book The Cook. Fasilitas ini tuh hanya ada di Singapore Airlines. Intinya aku boleh pesen menu spesial yang gak bakalan ada di menu normal pesawat mereka. Tapi tetep aja sih, aku boleh nambah makanan sebanyak apapun yang aku mau. Menu pertama ini mie ayam, tapi appetizer-nya salmon. Terus aku juga dikasih white wine dan red wine yang boleh aku refill sebanyak yang aku mau. Ada juga dessert-nya kayak ice cream caramel, New York cheesecake, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Ini aku lapar banget, jadi aku pesen tambahan nih goreng udang ini. Untuk kamar mandinya, aku lumayan kecewa karena mungkin ekspektasiku yang terlalu tinggi. Ini sih kayak kamar mandi kelas ekonomi aja, tapi bedanya ada sikat gigi dan ya peralatan lain disini. Wow, tapi ada sikat gigi nih. Sikat gigi, ada shiver juga. Wow. Oke, aku mau gajian dulu ya guys. Begitu pesawatnya udah take off, aku melihat ke arah luar dari jendela pesawat. Tiba-tiba semuanya begitu emosional dan aku gak bisa menahan air mataku lagi. Aku nangis sejadi-jadinya karena aku sadar bahwa ini merupakan penerbangan terakhirku dari Amerika ke Indonesia dan gak ada tiket pesawat untuk balik ke Amerika lagi. Semakin pesawatku menjauh dari Seattle, semakin hancur perasaanku. Nah, sekarang saatnya aku tidur. Aku minta tolong pramugarinya untuk sulapin tempatku jadi kasur. Bangun-bangun udah ada steak yang aku udah order di Book The Cook juga. Ini enak banget, parah, lembut, dan rasanya enak. Oh iya, aku lupa kasih tau. Aku sempat ganti baju rumahku biar lebih nyaman lagi di atas pesawatnya. Overall, untuk penerbangan 100 juta ini aku bilang worth it sih. Soalnya pelayanan pramugarinya yang sangat spesial, makanannya enak-enak, serasa makan mewah gitu, bisa bawa bagasi lebih dan yang paling utama tidurnya bisa sampai rebahan gitu. Nah, untuk penerbangan kedua dari Singapura ke Jakartanya kurang lebih sama aja sih. Tapi makanannya yang aku pesen di trip ini adalah sate. Thank you ya guys, udah nonton video ini sampai habis. Setelah ini akan masih ada banyak video tentang Amerika yang aku akan upload di YouTube Shorts, Reels, ataupun TikToku. Aku udah lumayan banyak ngestock videonya sih sebelum aku balik dari Amerika. Aku juga mohon dukungan dan doanya biar apapun keputusan yang aku ambil ini bisa membuahkan hasil yang terbaik. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kali ini aku akan memulai semuanya dari awal lagi di Indonesia dan enjoy my next level journey di Indonesia. Thank you buat semua pengalaman, suka dan duka, dan apapun itulah yang aku udah lewatin di Amerika selama 6 tahun terakhir ini. Shattel bakal ada terus di hatiku sampai selama-lamanya. Thank you Amerika yang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Guys, aku udah sampe di Changi Airport dan ini sepi banget kalian liat depanku ya. Ini bener-bener sepi parah loh. Kedah orang. Aku juga bingung. Ini mungkin jam 4.30 ya. Jadi makanya masih sepi banget kayak gini, gak ada orang sama sekali. Wow. Yuk kita sekarang berangkat. Aku mau pergi. Check in dulu. Nah, ini dia launchnya guys. Kita harus naik gini dulu. Naik satu katanya. Kita kayak masukin tempat keterpencil gitu loh guys. Ini karena ada construction ya, jadi kayak gini. Kita udah sampe kok, mantap banget nih. Wah gila cuy. Aku ambilnya yang makanan western yang ini guys. Sama ini yang Chinese food. Keliatannya enak banget ya. Terus ini ada favoritku. Pulut hitam. Ini sih the best sih. Kayaknya kebanyakan santan deh aku ambil ya. Mateng. Terus aku ambil susu disini guys. Guys, sambil aku makan aku mau cerita sesuatu. Ini tadi aku berterima kasih banget sama ada seseorang yang ngebantu banget aku di bagian check innya tadi. Aku ceritain ya. Sambil makan ya guys. Jadi ceritanya itu, seperti yang kalian lihat di beberapa menit sebelum ini. Aku kan bawa gitar dari Amerika ke Singapura ini kan. Gara-gara mereka gak izinin aku untuk masukin gitar itu ke bagasi pesawat. Atau mereka gak mau gak izinin aku untuk check in gitarnya lah. Itu lebih tepatnya. Kalau misalnya aku mau check in aku harus bayar sekitar 4 jutaan. Yang dimana tuh mahal banget. Jadi ngapain kan aku harus bayar 4 jutaan untuk check in gitar. Nah sebenarnya itu ada dua set ya. Aku bawa satu gitar. Dan yang satunya itu satu set golf gitu kan. Minggu lalu sebelum aku berangkat, aku tuh nanya ke orang SQ-nya. Aku bilang kalau satu set golf ini tuh gratis gak sih kalau di check in. Dan harusnya itu gratis karena itu adalah sport equipment gitu loh. Jadi aku tinggal. Set golf itu aku tinggal di Amerika. Dan nanti kalau temenku ada yang balik ke Indonesia baru nanti dia yang bawain gitu lah. Sedangkan yang gitarku itu juga gak lolos. Kalau mau check in bayar 4 jutaan. Tapi kemarin itu orang bilang, coba aja bawa ke atas pesawat. Kalau misalnya ada tempat kosong di closetnya atau di lemarinya gitu. Itu mereka akan masukin secara gratis. Nah singkat cerita, karena kemarin pesawatnya gede. Bisa lah tuh gitar aku masuk kan ke ala lumar di pesawat gitu loh. Nah tadi pagi pas aku mau masuk imigrasi. Gitarnya tuh dicegat. Dia bilang ini tuh harus di check in masuk ke dalam bagasi gitu kan. Terus aku kayak, wah mateng dimana ini dong? Akhirnya aku ngomong sama salah satu orang lah di counternya kan. Aku bilang ini gitar kemarin aku bawa dari US. Itu bisa masuk di atas pesawatnya langsung. Jadi gak perlu aku check in. Tapi dia bilang ini gak bisa nih karena pesawat kita lebih kecil. Terus kalau harus bayar, itu 335 dolar Singapura atau 4 juta juga. Jadi aku kayak mahal banget parah. Terus aku bingung kan ini gimana. Tapi guys orangnya baik banget. Dia bantuin aku loh. Dia bilang yaudah kamu masukin aja. Ini gitar. Dan aku bantuin kali ini gitu loh. Jadi gratis. Dia masukin secara bagasi. Terus aku sampe kayak, thank you so much, thank you so much. Aku sampe kayak gitu. Karena memang baik banget orangnya parah. Sekarang aku lagi ada di toiletnya guys. Dan aku mau tunjukin toilet launchnya ini. Ada tempat buat mandinya. Ini kan tempat buat kecil. Ini tempat buat mandi nih. Tuh. Tuh kan. Ya kayak biasa aja sih. Launch di Jepang juga. Kayak gini sih. Jadi aku pikir di launch ini ada kayak tempat tijet. Atau apa gitu loh guys. Ternyata cuma apa namanya makan. Dan tempat buat mandi. Lebih bagus di Jepang sih. Sejujurnya launchnya. Tapi ini lebih gede aja sih. Lebih gede dan lebih exclusive.